Hai gue bakalan saranin ke kalian bagi kalian yang udah tahu yang udah Pro buat tekstur jadi ini cuman pengingat buat gue guys ini pengingat gue buat gue atau buat para pemula pembuat tekstur ya kan guys untuk mempatenkan atau mempatenkan tekstur kalian dengan tutorial tutorial-tutorial yang pernah gue buat event Oke langsung aja hey you guys welcome back to it me simple craft 525 kalau ada yang simple kenapa harus ribet wanjai hai oke guys jadi di video kali ini gua bakalan kasih lagi tutorial cara membuat tekstur yaitu dengan membuat transparan background atau apa namanya ya pokoknya pas kita pakai hmm pokoknya kita pas pakai yang namanya pumpkin itu enggak akan gelap lagi guys witter skeleton zombie dan pumpkin Oke kita coba dari ini kepala skeleton nah ini kan enggak ada apa-apa guys seperti biasa aja ya kan entah ini berpengaruh atau enggak kalian enggak tahu gue pas kita pakai kepala skeleton zombie atau kepala witter dia semuanya gini aja seperti biasa ya oke pas kita pakai yang namanya ini kita coba semua ya nih sama aja guys Oke guys jadi sama aja gitu kan enggak ada yang berbeda gitu kan ini seperti kita ama main biasa gitu kan enggak ada gelap atau apa ya kan dan kita coba lagi yang zombie tuh sama aja tuh sama ada yang berubah gitu kan Hai paling yang berubah kepala kita ya kan ketutup sama zombie headnya itu ya kan oke kita coba yang pumpkin gitu kan nah yang pumpkin kok gini ya kan kenapa bang ya kan karena kita di dalam pumpkin jadi kayak gini lah ya kan guys entah mungkin dari default mojangnya mojangnya atau dari gamenya emang kayak gini dibuat guys Oke kalau kalian pengen ininya hilang gitu kan yang hitam hitam ini yang hitam dengan supaya enggak ngalahin pemandangan kalian kalian tuh pakai cara yang gue buat ini akan besoknya langsung aja kita ke tutorial jadi kalian masuk ke dalam pixelab dulu ya guys Oke cara membuat itu apa sih cara membuatnya tuh masuk ke dalam pixelab dulu dan kita bakalan buat seperti ini gue bakalan kasih kasih link pixelab ini guys Oke tapi ini kan gue download di Google Playstore Oke langsung aja kita buat aja kita langsung pencet titik tiga ini guys Oke pencet dan kita ubah size-nya nah disini hacknya kita ganti guys jadi 720 oke nah seperti ini dan tekan aja guys selesai dan kita tekan oke guys nah udah jadi seperti ini ini apa sih ini ganggu banget kita tekan hapus dulu nah oke dan kita ganti cari yang namanya background ini jadi pnj guys gimana caranya kalian cari yang namanya itu eh apa ini logo seperti ini ya punya logo seperti ini terus kalian transparanin gas dah udah jadi seperti ini dan kalian habis itu yes di logo ini guys Oke gue lupa di logo ini ya ini yang gambar tongkat sama ada nah partikelnya gitu guys oke kalian cari yang namanya vignette yes oke ini ya kalian tekan aja dan enable atau on kan guys nah seperti ini kan guys oke udah seperti ini kalian terserah mau jadi seperti ini mau jadi seperti ini atau gimana ya kan guys oke inilah caranya guys oke supaya kalian tuh bisa lebih jelas pakai pake pumpkin guys jadi nggak gelap kayak yang tadi ya kan guys oke kalian terserah mau buat berapa kalau gue buat habisin aja sampai 30 oke langsung tekan centang dan langsung aja kita simpan ya guys oke tekan logo ini dan tekan itu dan kalian pencet save as image guys oke nah udah jadi seperti ini kalian nggak usah rubah-rubah lagi apa sih rubah-rubah lagi ya kan guys oke langsung aja ke save to gallery nah udah jadi seperti ini kita langsung aja masuk ke es penjelajahnya guys oke guys udah masuk di es penjelajahnya atau es explorer ya kan guys oke kita langsung aja tekan yang ini penyimpanan internal kalian oke tekan dan kalian apa namanya ya kalian tuh mana ya kalian masuk ke tekstur kalian atau terserah tekstur apa aja masuk aja ke tekstur kalian cari tekstur kalian kalian kalau usah kalau gua ya cari di tekstur gua yang biasa guys oke ini c525 back xv3 oke ini bakalan gue buat oke jadi caranya seperti ini guys oke kalian cari tekstur kalian dan udah masuk ke tekstur kalian dan kalian cari yang namanya folder tekstur ya guys kalian tekan terus kalian buat yang namanya folder lagi di di dalam tekstur tekstur ini guys oke namanya misc guys oke kita buat aja ini tekan titik tiga ini ya guys oke terus kalian tekan baru terus kalian tekan folder dan kalian ubah namanya misc guys oke nggak usah diperbesar tuh apa guys nggak usah diubah-ubah langsung aja kita buat misc oke udah udah seperti ini kalian tekan selesai dan dia bakalan ke buat disini kan masih kosong tuh guys oke langsung aja kita isi dengan yang gambar yang kita buat tadi guys oke kita ganti dulu namanya oke kita cari dimana folder tadi guys oke disini udah ada folder ini folder pixlab langsung aja cari dimana tadi gambarnya oke ini dia nagis oke kita bakalan ganti namanya pumpkin blur guys oke kita ganti pak kita bakalan ganti namanya oke kita hapus nah ini kita nggak usah perbesar atau apa urufnya langsung aja kita buat pumpkin blur oke p-u-m-p-k-i-n-b-l-u-r beler nggak guys oke blur maksudnya oke blur blur jangan beler gitu nanti bakalan gak work gitu kan guys oke langsung aja kita udah buat seperti ini ya guys oke pumpkin blur oke udah buat seperti ini kalian tekan selesai dan jadi guys oke langsung aja kita pindahkan guys langsung aja kita pindahkan ke klik tahan terus kalian tekan lebih banyak atau titik tiga ini malaku oke kita tekan titik tiga ini dan cari namanya pindahkan ke kita pindahkan ke dan cari namanya folder dimana kalian menyimpan tekstur tadi guys oke kalau gue ditempat tadi nah ini dia guys folder tekstur gua oke langsung aja kita pake gitu kan kita masukkan ini ke dalam tekstures terus kalian cari misc nah ini dia guys langsung aja kita masukin dan tekan ok dan udah masuk dia guys oke langsung aja kita ke dalam minecraftnya dan memakai teksturnya guys oke guys jadi kita udah masuk ke dalam gamenya dan kita lihat disini berbeda ya guys karena iya ini karena kita kan pake tekstur gitu kan oke oke kita bakalan coba apakah berubah apakah ada yang sama atau sama aja seperti biasanya oke kita bakalan lihat ini bukan sulap bukan sihir kita bakalan lihat aja dan kita pake aja gitu ini malah ke gue pake kepala wither oke langsung aja kita pake pumpkinnya guys oke 1 2 3 hmm bam nggak ada hitam-hitamnya lagi guys oke kita seperti pakai kepala wither atau kepala zombie atau kepala skeleton gitu guys oke langsung aja kita kita ke penutupan co oke guys jadi segini dulu video gua kali ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe nya ya dan aktifin notifikasi loncengnya serta klik like dan komen gitu ya kan oke gua simplecraft525 see you next time bye